Intro Seorang santri kelas 2 MTS Pondok Pesantren Darul Musinin Yudha Aditya Dinata 14 tahun hanya terbawa di Rasnis Air Sungai Janji Monahan, tepatnya di belakang Pesantren, di Desa Janji Monahan, Bilahulu, Labuan Batu Berbagai upaya dilakukan dalam pencarian korban di hari kedua Selain dari penyisiran alur sungai yang dilakukan oleh tim BKBD dan warga Berdua bersama di sekitar lokasi tinggalannya korban Juga dilaksanakan oleh teman-temannya dan keluarga korban Kejadian ini bermula saat korban bersama 6 temannya mandi di sungai Menjelang waktu sholat juhur Korban yang diduga tidak mandi berenang Langsung mandi dengan cara melompat ke sungai dan hanya terserat arus yang sangat teras Menurut salah seorang teman korban, Abdul Wahid menyebutkan Matauhi korban hanya timnya sempat berupaya menolong korban Dengan cara menggapai tangannya Namun derasnya arus sungai membuat korban tak terselamatkan Hilang tenggelam berjarak 50 meter dari lokasi awal Sementara dalam pencarian di hari kedua ini Sulukani, Nasution, Selatku, Kabit Logistik, PPBD, Labuan Batu Menjelaskan dengan menerjunkan 16 pesanan dengan menggunakan 2 perahu Dibantu tim APBD, Labusel dan warga Serta pengurus pondok pesanan terus melakukan pencarian dengan menyusur alur sungai Banyaknya batang pohon dan kondisi dirasa arus membuat petugas dan warga Mengalami kesulitan dalam upaya pencarian korban di hari kedua ini Kami itu mandi Tapi kami tahu kami di rumah pandemi penan Dari semalam Dari itu di ikut di sini Baru kami lompat pertama Dia naik-naik lagi ke barat Lompat lagi Aku pertama lompat baru lagi lompat Lompat lagi Baru dia lompat Nggak tahu apa di atas itu Ini mana ceritanya lompat di lompat itu Jadi baru tiba arus Kuselamatkan jubur Dapat Baru Dapat ketatikannya Baru temukan penyaku Dapatkan dia Oke Jadi kami pencarian ini mulai dari semalam Kami dengar kejadiannya kan jam 1 siang Habis itu kami terjun ke Janjimanahan Dekat pesantren Janjimanahan ini Upaya kami Pada hari ini kami sudah melakukan upaya kami untuk pencarian itu Tapi Sampai sekarang belum ditemukan apanya Belum ditemukan korban ya Korban Anak pesantren di Janjimanahan ini Jadi kejadiannya di sungai Sungai Janjimanahan Iya Kita melakukan metode penyisiran ini pak Jadi kita menggunakan 2 perahu 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 BBD Perahu BBD Perahu BBD Pembatin Labuan Batu Kendala pencarian itu apa pak? Kendala pencariannya inilah Ada Oh iya Medanya agak rumit juga Banyak juga pepohonan Dari Labuan Batu Sumatera Utara Samuel Tempupulon melaporkan Perahu